Hai hadir lagi lor kali ini saya punya subwoofer karman 10 in tentunya masih bersama lapak 1 dan 5 ke diri untuk karman yang 10 ini sama dengan yang 12 speknya 350 Watt frekensi 35 sampai 200 Z 90 DB maksimal diameternya 120 mm diameter lingkaran selisih 5 cm dari yang 12 sudah pasti murah magnetnya saya pikir tidak ada selisih dari wujudnya bentuknya juga daunnya saja yang lebih kecil 5 cm modelnya juga sama dengan yang 12 ini bagi kalian yang penasaran suaranya mau saya pasang di sub tabung aktif coba kita lihat karakternya menjadi paket subwoofer tabung aktif pemirsa ini penampakan dari subwoofer tabung aktif dari karman saya play dengan tab mobil terima kasih sudah menonton! mode subnya cukup jernih dan getarannya juga cukup kuat mode subnya cukup jernih dan getarannya juga cukup kuat kalau mode biasa ada suara dengungnya mungkin dari kabelnya yang kurang begitu pas tapi kalau mode bass tube bersih bisa mengetarkan kaca terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! lebih dari subwoofer sudah menonton! subwoofer tabung aktif PAKCHA kurang lebih seperti itu pak bass tube carman ada tiga mode dalam subwoofer tabung apik ini di mode heat power nya yang paling pas tentunya mode bass tube tanpa suara tanpa suara vokal tidak ada noise hanya ada hentakan dan getaran kalau di mode yang pakai suara mungkin dari kelistrikan ada suara mesin ataupun suara dari arus kelistrikan lebih cocok dari di mode bass tube maupun mode bass kalau di mode mode vokal ada dengung suara dari kelistrikannya sebuah perkaraan tabung atif 10 in semoga bisa memberikan revensi bagi anda yang mau mencari sebuah audio mobil Hai bass tube untuk bus di mobil anda lebih simpel ringan harganya juga murah sampai disini dulu untuk tes dan sedikit ulasan kali ini sebuah perekaman sepuluh in 350 Watt semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan share di sosial media kalian apabila ada pertanyaan langsung saja ditulis di kolom komentar atau wa di bawah video sudah tertera apa 195 kiri selalu menanti kehadiran anda jangan lupa belanja sampai ketemu lagi di ulasan selanjutnya terimakasih terima kasih Terima kasih telah menonton!